Terima kasih Pemirsa yang kembali bersama kami. Kita di segmen CreateUp, kembali bergabung bersama rekan saya yang ganteng, Wikia Bria. Amin, ya saya ini lagi nyari 2 ribuan nih, nggak ada nih buat perisannya. Udah cuma 2 ribu sih, yaudah lah. Kalau kali ini di CreateUp kita akan membahas mengenai sebuah aplikasi yang kayaknya ini sebuah aplikasi yang nama-nama ini dibutuhkan oleh semua orang ataupun ekosistem kesehatan di Indonesia ya. Nama kita hari ini adalah potensi bisnis dalam startup rekamadis. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Jesse Abdurrahman, beliau adalah CEO dari z.care. Selamat pagi Mas Jesse. Selamat pagi Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CreateUp. Mungkin Mas Jesse bisa mengenalkan kepada pemirsa dari IDX Channel Z Care itu apa sih? Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami itu sebuah perusahaan teknologi, tapi kita lebih spesifiknya ke teknologi kesehatan. Dan lebih spesifik lagi, kita membantu digital transformation di rumah sakit ya. Jadi kita menyediakan sebuah tools untuk teman-teman di rumah sakit dalam mentransform digitally, terutama rekamadis elektroniknya. Karena kalau selama ini kita melihat semuanya dikertas tuh ya zaman dulu kan. Jadi kemarin abis COVID nggak ada gunanya dikertas kan, nggak bisa diapa-apain. Makanya kita sekarang memang udah dari 5 tahun yang lalu membantu ke arah situ. Oke, berarti bekerja sama dengan rumah sakitnya tuh nggak cuma satu berarti ya? Yes, betul. Sejumlah rumah sakit. Membantu proses digitalisasi dalam hal pendokumentasian rekamadis dari pasien-pasien gitu ya? Betul. Oh, oke, oke. Kenyataannya udah cuma rekamadis sih. Kita juga punya IRP-nya ya. Jadi bener-bener dari pasien masuk sampai pulang lah. Tentu aja, ini pasiennya gitu. Oke. Ini stakeholders yang bisa terhubung melalui... Suaranya putus ya. Dengan Z-Care siapa aja? Stakeholdernya? Halo, sorry, Pak. Tadi nggak akar dengeran. Baik. Oke, saya ulang yang pertanyaannya ya. Stakeholders yang tergabung melalui aplikasi Z-Care itu apa saja? Biasanya sih kita yang most likely pasti rumah sakit ya. Tapi juga pasiennya dari rumah sakit itu. Terus abis itu sekarang kita juga dengan Kementerian Kesehatan lewat program Satu Sehatnya mereka. Jadi kita juga feeding data ke repository national. Terus juga ada asuransi ya untuk membantu proses claim mereka ya. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, artinya dari pasien dari rumah sakit ini juga terhubung melalui aplikasi ini. Artinya memang value-nya diresahkan oleh banyak orang gitu ya? Betul sekali lebih memudahkan juga untuk rumah sakit dan juga para pasien begitu ya terkait dengan data rekam medis ini daripada hilang begitu ya. Atau misalnya ada kejadian kena air sebagainya gampang rusak. Saya nggak bawa hasil ronsennya gitu. Ternyata itu memang sudah ada di aplikasinya. Oke, value apalagi selain tadi Anda membantu digitalisasi dalam manajemen rumah sakit lah ya. Value apalagi yang dirasakan oleh rumah sakit pada saat menggunakan jasa dari Z-Care? Mas Jesse? Yang pasti kita men-optimizing flow mereka ya. Jadi yang tadinya satu pasien bisa 20 menit gitu ya, setengah jam, dua jam. Itu kita bisa benar-benar kompres karena semuanya kan nggak ada yang perlu data nunggu, nunggu hasilnya keluar, nunggu berkasnya dikirim dari gudang gitu ya. Jadi itu sebenarnya value pertama. Tapi di behind that, ada lagi value yang lebih besar yaitu data itself. Jadi rumah sakit bisa melihat, menganalitik tentang demografi pasiennya, tentang potensi-potensi apa yang belum terdara, tentang potential investment apa yang harus dilakukan, yang paling memberikan keuntungan maksimal buat rumah sakit gitu ya. Jadi other than digitizing the EMR, tapi sebenarnya the potential behind it ya, yang sebenarnya akan dirasakan sama rumah sakit terbinanya. Oke. Lantas berarti tidak bisa diakses langsung oleh pasien begitu ya, harus melalui rumah sakit tersebut yang bekerja sama dengan Z-Care ya? Sebenarnya kalau download apps kita, pasien bisa karena menurut layar yang baru, Peraturan Penteri Kesehatan yang baru, nomor 24 tahun 2022 kemarin, bahwa pasien itu punya rightful, they are the rightful owners of the data itself. Oke, jadi pasien juga bisa... Baik, pasien juga bisa mengakses data-data mereka yang tersimpan juga di sistem rumah sakit gitu ya, Mas Jesse. Oke, kemarin saya sempat lihat di, apa namanya, di Youtube kalau tidak salah, ada semacam penjelasan lah bahwa rumah sakit itu seringkali menalangi BPJS ketika misalnya banyak sekali pasien-pasien BPJS yang berobat lah ya ke rumah sakit. Belum turun dananya dari BPJS, tapi ditalangi dulu lah dalam dana kotip oleh rumah sakit. Nah, menunggu itu kemudian cair yang ditalangi itu, itu kan memang rumah sakit harus terus beroperasi gitu. Ada kebutuhan lain lah, yang tentu saja juga harus di cover oleh rumah sakit. Nah, kayaknya ini ada semacam yang menghubungkan antara zikir dengan, apa namanya, kayak perbankan atau mungkin organisasi pendanaan. Itu gimana tuh, Mas Jesse, bisa Anda sampaikan? Jadi gini, kita menyediakan perbankan itu ya, atau institusi peruangan lainnya yang mau membantu pendanaan, istilahnya supply chain financing buat rumah sakit, terutama tagihan BPJS. Nah, by defaultnya itu kan 2 bulan ya, 30 hari, 20-50 hari gitu ya. Itu dengan cara apa? Kita bisa membantu clarity sama assurance lah ya. Kalau dulu kan misalnya rumah sakit, kita klaim 1 miliar gitu ya, let's say. Itu kan yang pasti terbayar sama BPJS, di kursusnya sekitar 70%, atau 700-800 juta. Nah, dengan pakai zikir ini, sebenarnya dengan EMR ya, yang general, atau electronic medical record, itu kita bisa meningkatkan angka itu. Jadi, confidence level akan dibayar sama BPJS-nya lebih tinggi, yang pertama. Kemudian lebih cepat pasti, karena tidak ada proses berkas manual, pemberkasan manual, semuanya pasien pulang langsung di-generate semua berkas. Iya, karena dalam proses claiming, kelengkapan dokumen itu sangat penting sekali gitu ya, dengan terdigitalisasi sangat kecil, kemungkinannya banyak dokumen hilang, sehingga nilai yang di-claim ini dapat berkurang gitu ya, kurang lebih ya, Mas Jesy ya. Oke, lantas Mas Jesy, begitu ya, kita juga penasaran atau pemirsa di rumah yang tertarik dengan zikir, begitu ya, bagaimana mendevelop, berapa lama mendevelop zikir ini, dan tantangan apa yang mungkin sering dihadapi, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya, kita jeda terlebih dahulu. Iya, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih, Anda masih bergabung bersama kami di Kreatap, dan kami masih terhubung dengan Mas Jesy Abdurrahman, yang adalah CEO dari zikir.care. Oke, kita penasaran zikir ini di-develop berapa lama sampai secanggih itu begitu ya, bisa membantu rumah sakit dalam reka medis, bahkan membantu keperbankan. Oke, sebenarnya kita membangun zikir itu di 2017 ya, kita mulai. Nah, tapi prior to that saya membantu tiga rumah sakit pemerintah menurut Depak Mawati, Terselamatkan RSTM dalam proses transformasinya, udah belajar dari pengalaman itulah, makanya di 2017 saya membangun apa yang missing puzzle yang membuat industri kesehatan Indonesia, menurut kami sulit untuk berkompetisi dengan Malaysia, atau Singapura, atau Thailand gitu ya, which is ya rekam medis elektronik, seperti itu. Oke, artinya secara pelayanan juga ini, apa namanya, zikir akan membantu rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik lah ya, masalah apa namanya terkait dengan data pasien dan lain sebagainya bisa disupport oleh zikir, begitu. Biar nggak lama kalau nunggu, gitu ya biasanya. Nggak lama, karena datanya sudah terdigitalisasi. Oke, sejauh ini sudah berapa rumah sakit yang tergabung dan berapa download yang sudah dilakukan oleh pasien sendiri, Mas Jasi? Kalau kita kan sebenarnya di-to-be ya Mas, jadi artinya pelayanan kita yang utama itu adalah rumah sakit. Saat ini ya sampai sekarang hampir seratus lah ya, tapi insya Allah di tahun ini sampai satu tahun depan, kita aiming untuk sekitar 175 lagi rumah sakit ya, Toto rumah sakit di Indonesia 3.000 dan growing. Tapi ya sebenarnya kita punya mobile apps untuk membantu pasien, jadi nggak direct di-to-be-to-be-to-be ya. Baik, benar. Sudah seratus rumah sakit sejauh ini? Iya, betul. Dalam waktu satu tahun ya? Semuanya di Indonesia? Setahun, ya Indonesia semuanya. Oke, lantas, ya bagaimana Anda memastikan keberlangsungan bisnis see care ke depan? Kalau dalam setahun bisa seratus rumah sakit ya, luar biasa ya? Jadi, kita sebenarnya mem-make sure, karena kita kan sebenarnya membantu. Saat ini kan hype-nya setelah COVID kan rumah sakit dan pemerintah menyadari betapa tidak bergunanya petas-petas di rumah sakit itu. Nah, jadi kemarin keluar PMT-nya, terus kemarin sekarang yang lagi dibuat itu RUU Kesehatan. Di situ salah satunya ada mengenai rekam edis elektronik. Jadi, sebenarnya kita kind of riding the wave, membantu rumah sakit atau pemerintah dalam mensosialisasikan transformasi ini. Tapi, on top of that, kita juga terus mengembangkan produk kita. Walaupun kita punya lima tahun ahead of the game, tapi, kita harus terus keep pushing our limits untuk membantu menyederhanakan, mempermudah gitu ya. Karena, harus terlalu memang tenaga medis di Indonesia ini ada literacy gap yang harus kita bridge gitu ya, supaya bisa catch up dengan teman-teman di regional. Oke, kalau bicara mengenai rekam edis kan itu artinya akan ada semacam resep lah ya, yang diresepkan oleh dokter. Itu juga resep juga bisa dimasukkan juga di Zikr? Iya, justru ordernya dari Zikr. Oke, baik. Tantangannya apa nih Mas Jesse, singkat saja? Pastilah tenaga medis ya. Tadi yang sempat saya singgung bahwa digital literacy di antara tenaga kesehatan kita dibandingin sama Singapura, Kota Malaysia itu masih agak jauh ya. Jadi, kita gimana membridge dengan IMR yang standar gitu ya, mengikuti standar ini ya, tapi sesimpel mungkin. Karena kita harus bisa membantu mereka. Berarti udah pusing mikirin resep, begitu belum lagi harus mengoperasikan aplikasi Zikr, harusnya sih bisa lebih sederhana begitu ya? Iya, betul. Inevitable lah, tapi. Baik. Sangat singkat, Mas Jesse, target Zikr dalam jangka panjang apa? Kita akan membantu pasien-pasien seluruh masyarakat Indonesia dalam mendapatkan histori rekamedisnya yang akurat dan real-time. Baik. Sudah catat revenue berarti ya? Sudah. Amin, oke. Semoga terus bertumbuh ke depannya untuk Zikr. Thank you. Terima kasih, Mas Jesse. Sampai jumpa. Sehat selalu. Selamat pagi. Sehat selalu. Baik. Oke, sebelum kita akhiri power breakfast kali ini, kita akan update kembali pergerakan dari ISG, dari pembukaan C1 hingga saat ini, seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa untuk ISG, betul, sejauh ini bergerak di zona negatif, turun 0,17 persen di hampir angka cantik ya, 6.669 pemirsa atau turun sekitar 10 poin. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terus melemah 0,13 persen di 14.950 saham yang menjadi top gainers, top losers, beberapa di antaranya pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi atau bisa Anda saksikan langsung melalui RTI Anda masing-masing ya. Betul. Akan kemanakah pergerakan di ISG kira-kira di hari ini menuju hari libur ataupun long weekend. Biasanya kalau menuju long weekend, Anda direalisasikan keuntungannya. Tapi kita nggak tahu lah ya, akan seperti apa yang jelas. Waktu kita sudah 90 menit menemani Anda. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan power breakfast di IDX Channel. Oke, dan pemirsa, akhir kata saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning. Bye-bye! Bye-bye! selamat menikmati selamat menikmati